Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel OppoWai kali ini saya akan memberikan sebuah aplikasi untuk teman-teman belajar berlatih CAT SKB JPNS tahun 2021 soal-soal yang ada di dalam aplikasi ini adalah soal-soal yang pernah saya berikan di tahun lalu jadi teman-teman yang tahun lalu sudah pernah mendaftar di aplikasi ini bisa langsung login dengan akun yang lama dengan eh akses free tentunya Nah untuk soal-soal yang update nanti akan saya berikan setelah saya memberikan latihan soal yang mini tryout mini tryout nanti untuk yang satu soalnya akan saya berikan di akhir setelah mini tryout berakhir jadi untuk evaluasi teman-teman semua nah untuk teman-teman yang baru bergabung bisa mendaftar dulu di aplikasi ini tentunya free ya alias gratis saya berikan tutorial cara penggunaan aplikasinya teman-teman yang belum mendaftar bisa klik daftar di pojok kanan atas sebelum membuka aplikasi ini pastikan koneksi internet kalian stabil ya masukkan username-nya dan password email nomor WA dan jabatan kalian yang kalian laman misalnya pranata komputer atau operator siak gitu ya kemudian klik daftar free daftar free kalau sudah silahkan teman-teman login dengan username tadi dan password tadi nah setelah login disini akan ada menu tryout kemudian hasil tryout ubah password dan grafik karena disini saya login menggunakan login admin jadi ada soal dan tes ini nanti kalian ketika login tidak ada menu ini ya nah disini kalian pilih jabatan kalian misalkan ini as administrator database pembentukan kemudian klik cari tryout nah disini nantinya akan ditampilkan soal-soal yang berkaitan dengan konsumentator database pembentukan ini ada tiga tryout teman-teman bisa coba ya udah misalkan mau mencoba tryout klik saja salah satunya muncul disini keterangan waktu kemudian langsung klik mulai tryout nah disini kemudian klik mulai lagi tunggu loading soal ketika muncul silahkan dan merasakan disini ya di sebelah kanan ada panel untuk soal-soalnya langsung langsung melompati misalnya langsung ke nomor 24 langsung ke nomor 45 dan sebagainya dan ini untuk mengetahui soal mana yang sudah kalian jawab misalkan saya jawab soal nomor 23 klik disini ini milih ya kemudian jika ragu-ragu bisa diklik ragu-ragu atau jika sudah yakin bisa klik simpan dan lanjutkan ya coba simpan dan lanjutkan nah disini nomor 23 warnanya hijau artinya sudah kalian kerjakan kemudian jika saya pilih yang ragu-ragu warnanya akan gunung seperti ini ini hampir mirip seperti cat SKD ya bisa sesuaikan agar semirip mungkin nah jika teman-teman sudah yakin dengan jawaban kalian bisa klik selesai disini bisa coba jawab dulu beberapa soal biar tidak terlalu berat mungkin cukup langsung saja kita coba klik selesai anda yakin ingin selesai masih ada soal ragu-ragu jika iya maka akan selesai jika tidak akan kembali ke soal yang tadi ya sudah selesai nah skor disini akan terlihat skor 40 dari 500 jika ingin melihat hasil pekerjaan bisa lihat detail jika selesai ya sudah kita coba klik lihat detail akan ditampilkan soal-soal yang yang tadi sudah kalian kerjakan ini di sini ada dua warna merah itu artinya salah yang hijau berarti sudah betul ya saya coba lihat cek pembahasannya juga ada di sini nah selain di panel tadi kalian bisa melihat hasil try out nya disini ya jika kalian sudah mengerjakan beberapa try out tinggal klik tampilkan saja nanti muncul try out-try out yang sudah kalian kerjakan dan bisa di klik lihat pembahasan disini maka akan muncul panel yang tadi tuh lihat grafiknya bisa klik disini ini ada grafik soal-soal yang sudah kalian kerjakan ini pemrogramnya ada satu database 2 asmi kata database kebentukannya ada lima soal yang sudah kalian kerjakan untuk mengubah passwordnya bisa klik disini password lamanya apa password baru apa kemudian konfirmasi password baru klik simpan oke mudah-mudahan paham ya sekian dulu untuk tutorial aplikasi ini nah ini aplikasi ini hanya bisa dibenarkan untuk laptop atau komputer sedangkan untuk yang Android ada tersendiri untuk caranya ya hampir sama nanti akan saya berikan link downloadnya di deskripsi ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh o Terima kasih telah menonton!